aku serang sekali anjing, damage nya udah lebih dari 4 juta bangsa haa? musuhnya tidak meninggal anjing, kalian lihat guys udah lebih dari 10 miliar bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo guys, welcome back with sleeping yo guys, jadi kali ini aku bakalan nge-review kembali ya Realme X3 SuperZoom guys karena sebelumnya kalian udah lihat ya, di performanya menggunakan Free Fire biasa hape ini memiliki performa yang luar biasa mantul sekali dan layar yang luar biasa sangat licin sekali dan bagian layar disini nggak ada panas yang bikin nyakitin tangan kalian guys, yang aku rasain dari Realme X3 SuperZoom ini guys jadi nggak ada kekurangannya guys ya selama aku cobain di Free Fire biasa guys, jadi langsung aja guys aku coba masuk ke dalam Free Fire Max kali ini ya yo, kita udah masuk ya ke dalam Free Fire Max, kali ini menggunakan Realme X3 SuperZoom ya dan kalian udah lihat sebelumnya ya, performa emang luar biasa mantul ya di Free Fire Max, tetep aja guys kita bakalan set semua kereta kanan seperti yang sebelumnya ya, nanaku nggak bosen-bosen ya ingetin ke kalian semua nih anjing ya, kalian jangan lupa klik upload di HP lama kalian di Free Fire ya supaya settingan kalian tuh kesimpan semua guys, ketika kalian ganti HP dan download Free Fire baru, kalian klik download disini maka settingan-settingan kalian akan kembali seperti HP kalian ya, sebelumnya guys jadi langsung aja guys, nggak usah terlalu banyak bahasa bahasa lagi disini aku bakalan coba untuk bagian responsif layar yang pertama dari Realme X3 SuperZoom di Free Fire Max jadi kita bakalan lihat sama-sama ya performa dari X3 SuperZoom yang katanya Free Fire Max ini punya IPS lebih stabil guys, jadi kita tetep aja ya set disini graphingnya semua kereta kanan, dan karena kita udah tau ya, layar dari X3 SuperZoom ini sangat luar biasa licin seperti koruptor, jadi langsung aja di langsung ke 59, biar kita tau guys gimana enaknya HP ini buat kita gunakan di Free Fire Max guys oke guys, kita udah masuk ya ke dalam Free Fire Max dan disini untuk CS rank dulu di awalan, oke disini nggak bisa perhatiin ya sama aja guys, nggak ada ngalamin nge-prem, nggak ada ngalamin problem apapun ya dari Realme X3 SuperZoom ini luar biasa mantul guys nggak ada aku dapetin ngebug apapun ya, dan responsifnya ya paling aku seneng dari Realme X3 SuperZoom ini guys langsung aja aku coba samperin musuhnya ya, dan oke ya pergerakannya sama sih guys ya, sama-sama lancar ya sama kayak di Free Fire biasa, namun yang aku alamin kayaknya lebih enak sih dilihat di Free Fire Max dibanding di Free Fire biasa guys mati kawan jeng mati kawan jeng, kalian liat guys responsifnya makin menggila bangsat makin menggila deh, satu orang satu orang satu orang satu orang gas 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 gas, satu lagi bangsat, satu lagi ya ya performa performa bangsat guys dimiliki dari Realme X3 SuperZoom ini guys ya luar biasa mantul sekali guys bagian responsifnya dan di CS rank ya kalian bisa liat ya, disini cukup rame orang, nggak ada ngalamin nge-prem sedikitpun dari Realme X3 SuperZoom ini guys jadi ya bisa aku katakan ya disini, kepada kalian aku sangat tegaskan ya, di dalam CS rank di Free Fire Max yang aku rasakan Realme X3 SuperZoom ini berjalan lebih lancar lagi, jauh lebih smooth lagi, jauh lebih stabil lagi fpsnya dibanding kalian menggunakan Free Fire biasa guys ini juga untuk di dalam rumah ya, disini ada ngalamin nge-prem guys usah anjing goblok ke kepala kau anjing, kalian liat anjing aku nggak perlu ngeker menggunakan Realme X3 SuperZoom ini bangsat, ngeri kali anjingnya ada musuh, otomatis anjing airnya ke kepala si anjing guys intinya Realme X3 SuperZoom di Free Fire Max berjalan buat biasa mantul guys dan disini untuk baterainya aku kasih liat ulang kepada kalian ya, di angka 92% kita bakalan liat guys, dalam 2 match lagi ya, di CS rank ya bakal berkurang berapa persen guys, penggunaan baterai dari Realme X3 SuperZoom ini guys sini kalian perhatiin lagi guys ya, kalian liat kembali guys, bagian responsifnya anjir aku senang sekali ya aku senang sekali anjing, damage nya udah lebih dari 4 juta bangsan musuhnya tidak meninggal anjing, kalian liat guys udah lebih dari 10 miliar bangsan, damage nya tidak meninggal bangsan, memang ya emang aneh sekali anjing, game-game bangsan kalian bisa liat perhatiin dengan jelas kan, damage udah ada jutaan binatang musuhnya tidak meninggal anjing, kenapa Free Fire seperti ini aneh sekali kan anjingnya sangat aneh sekali anjing, padahal damage nya udah masuk semua ya ya nggak tau ya, yang jelasnya disini bug damage nya gara-gara Free Fire ya bruh eh anjing, udah mati babi, kepala kau udah pecah-pecah kontol nggak mati, ini ninggal kok babi, mampus kok anjing ya emang aneh game-game bangsan ya, game-game Tai Lasso, babi aneh sekali datang, musuhnya udah di-headshotin dari tadi ya tidak mati-mati bangsan, kenapa Free Fire seperti ini ya padahal jaringan ku cukup stabil lah anjing, jaringan ku cukup stabil sekali ya alah, ngapain kau pas, bangsan gimana-gap game-game ginantang ya, game-game haram anjing, game-game sialan game-game tidak ada pintu, game-game bukit anjing, memang game-game sialan bangsan sudah di-damage banyak-banyak musuhnya tidak meninggal anjing, kenapa bisa seperti itu bisa aku simpulkan guys, yang pertama yang harus kalian tahu adalah Realme X-Super Game ini memiliki kecepatan yang melebihi kecepatan dari servernya Free Fire sendiri guys LOL karena kalian bisa lihat tadi ya, musuh udah aku headshotin aja, damagenya tidak masuk anjing Tidak Tidak ya punya temen-temen kabur, punya temen-temen kabur anjing kabur kemana kalian bangsan Tidak gua diras, mereka kabur bangsan Tidak pecah lagi, polanya udah pecah-pecah kalian tengok guys tunggu damage-nya masuk satu meliar, baru musuhnya meninggal coy mati kawain, eh gamat-mati anjing doi anjing banyak banget cuk musuhnya tuh kalian lihat guys, kalian lihat, anjing udah pecah-pecah babi kepalanya tidak mati-mati, datang ya, memang game-game bangsat game-game sialan anjing, udah masuk-masuk kok terus gas terus, gas terus tuh, gas terus, gas terus, gas terus gas terus, gas terus, gas terus, gas terus nah, matikan dulu si babi ini guys darahku habis anjing ya, darahku habis bangsat memang babi-babian, game-game sialan anjing game-game sialan udah sangat luar biasa mantul ya, kalian gak akan kecewa lah kalau menurutku kalian beli HP ini guys ya dikarenakan HP ini memiliki RAM yang sangat tinggi sekali ya dan untuk baterai kalian bisa lihat, disini udah diangka 91% guys dan selama 6 menit pemakaian coba kalian type di komentar ya menurut kalian apakah lebih boros dibandingkan di Free Fire biasa atau sama aja dengan Free Fire biasa yang sebelumnya udah aku review dari Realme X3 Super Joom ini guys bangsat tolong tuh kalian lihat guys, jarak segitu jauh bangsat, jarak segitu jauh ya musuhnya headshot bangsat hmm, saking cepatnya HP ini guys, saking cepatnya ngalamin nge-stuck anjing ya karena terlalu kencang bangsat performanya anjing ya emang anjing, kenapa ada granat bangsat sinko pecah babi kepala, kalian lihat ya kalian lihat anjing gimana, gampangnya pecahin kepala anak babi itu guys tapi yaudah, mau gimana lagi ya yang namanya bug damage dari HP ini tidak kelar-kelar anjing kalian lihat, udah sebanyak apa aku headshotin kepala anak anjing ini damageku cuma 2600 udah aku review ya beberapa HP, udah banyak ya guys, yang lebih kenceng daripada server app ini ngalamin yang namanya, ya bug damage lah ya mau gimana lagi guys, kalian gak usah complain lagi ke aku gak usah tanya ke aku, bilang aku nge-nge segala macam memang dasar gamenya aja yang aneh guys game-game burik seperti ini bangsa tuh kalian lihat anjingnya damage-nya udah pecah kepalanya sama aku tapi nge-killnya orang lain guys gak tau kenapa ya dari tadi headshotnya dari HP ini guys ya headshotnya gak masuk semua cok kenapa bisa seperti itu anjing tuh kalian lihat ya, yang pergranat aja nge-bug anjing bug anjing gak pandi pake shotgun, bodoh gak pandi pake shotgun, anjing susah aku bangsat ya aku gak pandi pake shotgun, jadi wajar aja ya oke, udah selesai ya dari CS ranked kali ini guys yang harus kalian tau adalah HP ini sering banget ngalamin bug damage ya dikarenakan HP ini memiliki performa yang jauh lebih kencang dibanding server pre-fire di seluruh dunia ini guys jadi wajar aja kalau misalnya HP ini ya ketika nge-damage musuh itu damagenya gak masuk server pre-fire gak bisa ngerender gitu ya karena HP ini jauh lebih kencang daripada server epe bangsa dengan HP yang sama guys ya tetap semua kerata kanan ya kita bakalan coba kembali guys ya di ranked game guys kalau kalian udah lihat tadi ya di rata kanan semua CS ranked HP ini gak ada ngalamin nge-frame, gak ada ngalamin nge-delay, gak ada apapun anjingnya cukup berjalan luar biasa mantul guys jadi yaudah, gak usah terlalu banyak bahasa basi lagi langsung aja kita masuk ke dalam ranked game-nya aja oke guys, sudah masuk ya ke dalam vfire max di dalam mode ranked game ya kita lihat disini masuk ke dalam logi-nya dengan semua kerata kanan kalian bisa lihat guys masuk ke dalam logi-nya anjing 34 ya gak tau kenapa, nah HP di angka 40 sebelumnya di free fire biasa HP ini masuk ke dalam logi-nya di angka 40 detik guys dengan semua tetap kerata kanan ya aku gak paham kenapa mungkin karena ada masalah di jaringan aku ya jadi aku kurang paham juga tapi yang jelasnya guys disini ya dengan semua kerata kanan ya di dalam logi, disini kadang ngalamin yang namanya nge-frame kadang ngalamin touch delay ya jalan bagus sekali guys dan disini sensititasnya aku lihat di angka 59 HP ini masih tetap aja sangat luar biasa licin sekali bagian responsif layarnya guys oke langsung aja masuk ke dalam pesawat tanpa basa-basi lagi disini untuk baterainya di angka 88 detik oke kita bakalan lihat dalam 1 match kedepan ya kita coba turunkan di tempat yang rame musuh apakah HP ini bakal ngalamin nge-frame atau nggak kalian nilai sendiri guys, jika kalian ngeliat nge-frame silahkan typing di komentar ada di detik keberapa bagian nge-frame nya guys langsung aja kita coba turunkan di CT ya semuanya disini rame orang, kita bakalan lihat sama-sama apakah HP ini punya performa yang mantul atau nggak tapi yang jelasin disini kalian harus lihat ya di dalam bendera guys, HP ku adalah RAM 12GB ya dengan Snapdragon 855+, masih kalah dengan Helio G85 dengan oleh Infinio 80s guys aku nggak tau ini karena problem, masalah jaringanku atau gimana ya tapi yang jelasin disini sayangnya nggak ada musuh yang berani turun guys eh ada bangsa, kenapa tidak render ya yaudah guys, kita coba untuk looting-looting dulu ya kita bakalan coba ngerasin anjing yang di atas kita apakah HP ini bakal ngalamin nge-frame atau nggak kalian sendiri yang nilai dan jangan lupa tinggalkan di komentar bagian detik keberapa HP ini ngalamin nge-frame guys buat nge-looting sama sekali nggak ada ngalamin nge-frame di Free Fire Max menggunakan Realme X3 Super Zoom ini guys dan ketika nama-nama anak-anak anjingnya saling menghilang dari sebelah kanan atas yang kalian sudah tahu seperti biasanya HP ini masih aja ngalamin ya lancar ya, nggak ada ngalamin nge-frame bangsa kau dan untuk bagian layarnya disini aku nggak ada ngalamin panas berlebih ya udah sekitar setengah jam non-stop aku gunakan di Free Fire Max kalian bisa lihat, ini untuk panas layarnya masih stabil di angka 40 derajat celcius guys itu artinya HP ini masih nyaman buat kalian gunakan tanpa menggunakan showcase anjir, ada orang guys, ada orang guys kalian bisa perhatiin dengan jelas ya semoga disini nggak ada musuhnya yang play ngaku dari belakang guys ah babi, mampus kau anjir geng kok kerontol kau itu babi gil pas-pasan pake kerontol binatang mampus kau bangsat lihat ke dia, aku tahan terus guys ini nggak ada ngalamin anjing kerontol guys kerontol kalau jarak jauh kali segitu ya nggak bisa kita paksain anjing tapi ya kita harus seras anjingnya ini dah guys mampus, kau mau lari kemana kau bangsat nggak ada kerontol kau anjing lari kok terus binatang sampai ke alam barcah ya nggak ada gunanya kau lari-lari anjing kadang nge-prem kan guys udah sampai zona pertama masuk ya udah masuk otw ke zona kedua HP ini nggak ada ngalamin problem apapun dari Free Fire Max yang aku pake sejauh ini guys ada orang, ada orang, ada orang, ada orang oke ya karena HP ini terlalu lancar ya terlalu semut juga pergerakan jadi nggak bisa disadari ketika ada orang ngeras kalian guys biasa kalau misalnya HPnya agak-agak kentang gitu sembi-sembi kentang gitu kan ini bakal ngalamin nge-prem ketika ada anak minatang guys bruh oke 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 ada peperangan ya dari arah belakang kembali lagi kalian lihat kembali ya bagian responsifnya guys oke ini musuhnya guys sahabat nih kepala kau lari kemana kalau aku bilang kan alambarnya pun dikejar bang saat HP ini pelurunya nggak ngerti ya aku ya pake HP ini pelurunya bisa ngejar musuh loh guys aneh banget anjingnya karena bagus banget anjing HP ini ya yang kurasain sampe-sampe ya server Free Fire aja kalah sama HP ini udah sampai kita menuju ke last John ya guys kelas John dan HP ini nggak ada sedikitpun ngalamin nge-prem ya dan untuk bagian panas udah lumayan hangat ya guys di bagian layar atasnya kalian bisa lihat di angka 40 derajat celcius guys tapi ya menurutku ini masih wajar dan masih nyaman buat kita sentuh ya dikarenakan layar dari HP ini nggak terlalu nyakitin tangan kalian sampe ke dalam tulang-tulang selangkangan kalian bang dan musuhnya masih rame ya sekitar 25 orang di saat last John luar biasa lah penggunaan dari HP ini dan kalian bisa lihat baterai udah tersisa 84% dari total 88% itu dimana ya dalam 10 minit maka ya baterai ini udah berkurang sampai dengan 4% guys jadi yang nggak tau guys yang jelasnya dalam Free Fire Max ya di dalam ranked game HP ini ya kategorinya ANJING GOAL baiklah kalau begitu guys jadi udah selesai ya review kita menggunakan Realme X3 Super Zoom ini guys makasih banyak ya buat kalian semua yang udah stay nyonton dari awal sampe selesai yang harus kalian tau adalah dari HP ini nggak ada problem apapun ketika kita set di semua kerata kanan baik itu di dalam mode ranked game ya di dalam mode Flash Squad ini tetap aja nggak ada problem apapun dan gampang sekali buat headshotin kepala musuh namun yang sayangnya aja bug damage di game ini guys di karena kan HP ini lebih cepat daripada server membuat HP ini sering ngalamin yang namanya bug damage tapi yaudah mau gimana lagi memang itu kesalahan dari gamenya bukan kesalahan dari HPnya guys jadi gini aja guys ya review aku menggunakan HP ini dan yang jelasnya dalam 11 menit pemakaian HP ini pemakaian baterainya cuma 6% doang guys ya standar kayak tadi aku bilang lah ya 2 menit pemakaian berkurangnya 1% guys jadi yaudah so see you in the next video Bicara